Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua, kembali lagi dengan saya Tren Handphone Saya doakan semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan atau compare Samsung A32 dengan Oppo A74 Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Untuk Samsung A32 merupakan tipe Samsung yang keluarannya di pertengahan Februari tahun 2021 Untuk Oppo A74, ini merupakan tipe Oppo yang keluarannya di pertengahan bulan April 2021 Kira-kira mana yang lebih rekomen untuk kalian Untuk dua handphone ini dari segi harga tidak jauh berbeda Untuk Samsung A32 ada dua varian RAM 6GB internal 128GB di harga 3,6 jutaan Dan RAM 8GB internal 128GB di harga 3,8 jutaan Sedangkan untuk Oppo A74 juga ada dua varian A74 RAM 6GB internal 128GB jaringan 4G di harga 3,5 jutaan Sedangkan Oppo A74 jaringan 5G-nya itu di harga 3,7 jutaan Dari segi desain belakang, kedua handphone ini menggunakan finishing back cover bahan polikarbonate Dan kedua handphone ini juga masing-masing menggunakan desain glossy Untuk akses fingerprint, kedua handphone ini juga sama-sama menggunakan fingerprint di layar Atau biasa disebut display fingerprint Jadi untuk kedua desain handphone ini lebih rapi dan premium Dari kedua desain handphone ini, saya lebih tertarik ke Samsung A32 Karena lebih unik dan simple Tapi Oppo A74 desainnya lebih kekinian Apalagi untuk warna birunya, gradasi perpaduan warna ungu dan biru tua Kemudian dari bagian desain depan, layar Samsung A32 memiliki ukuran layar 6,4 inch Full HD+, Super AMOLED Screen dan dengan konsep layar masih menggunakan waterdope screen Tetapi, refresh rate-nya mampu di 90Hz Sedangkan Oppo A74 memiliki ukuran layar 6,43 inch Full HD+, AMOLED Screen dengan konsep layar sudah pansol display Tetapi, refresh rate-nya mampu di 60Hz saja Untuk pilihan layar, kedua handphone ini sangat membingungkan Tapi untuk kalian yang lebih ke spek layar Saya sarankan ke Samsung A32 Tetapi, untuk kalian yang ingin layar kekinian Saya sarankan ke Oppo A74 Kita lanjut ke spesifikasi Untuk Samsung A32 dan Oppo A74 yang saya bahas ini Sama-sama dibekali RAM 6GB dan internalnya 128GB Untuk Samsung A32 menggunakan prosesor Mediatek Helio G80 Sedangkan Oppo A74 menggunakan prosesor Snapdragon D662 Untuk skor AnTuTu yang dihasilkannya Samsung A32 menghasilkan di angka 173 ribuan Sedangkan Oppo A74 menghasilkan di angka 185 ribuan Oppo A74 lebih unggul skor AnTuTu-nya dibandingkan dengan Samsung A32 Lanjut ke kamera Untuk kamera belakang, Samsung A32 dibekali dengan Quad Camera atau 4 kamera 64MP kamera utama, 8MP Wide Angel, 5MP Macro, dan 5MP Portrait Sedangkan di Oppo A74 dibekali hanya triple kamera 48MP utama, 2MP Macro, 2MP Portrait Untuk resolusi kamera belakang, Samsung A32 lebih unggul Tapi coba kita lihat hasilnya Ini perbandingan kamera belakang Samsung A32 dan Oppo A74 Kalian boleh nilai dari segi warna cahaya, detailnya Untuk hasil kamera utamanya, Samsung A32 lebih cerih dan detail Kita bandingkan perekaman videonya Masing-masing formatnya di 1080p dan 30VPS Silahkan kalian nilai sendiri dari segi warna, cahaya, dan lain-lain Di bagian kamera depan, Samsung A32 dibekali dengan 20MP Sedangkan Oppo A74 dibekali dengan 16MP Untuk resolusi kamera depan Samsung A32 lebih unggul Tapi coba kita lihat hasilnya Kita tes perekaman menggunakan kamera depan Masing-masing formatnya di 1080p 30VPS Untuk 20MP Samsung A32 ini menghasilkan video cukup jernih dan juga detail Untuk baterai kedua handphone ini sama-sama berkapasitas 5000mAh Dengan support versaging dan port USB-nya sama-sama Type-C Bedanya, di Samsung A32 adaptornya 15W Sedangkan Oppo A74 adaptornya 33W Untuk pengecasan, Oppo A74 lebih unggul dibanding Samsung A32 Jadi, handphone mana yang paling bagus dan rekomen untuk kalian? Menurut saya tergantung selera dan kebutuhan kalian Kalau yang suka dengan desain unik dan kamera yang bagus, saya sarankan ke Samsung A32 Selain desain dan kamernya yang bagus, layarnya sudah Super AMOLED Ditambah lagi, refresh rate-nya itu mampu di 90Hz Dan Samsung A32 ini sudah support NFC Mungkin Samsung A32 akan menjadi pertimbangan untuk kalian yang cari handphone sudah ada NFC-nya Tapi untuk kalian yang suka dengan desain kekinian dan yang suka nonton film Saya sarankan ke Oppo A74 Selain layarnya yang pan-solid supply, Oppo A74 memiliki pengecasan fast charging di 33W Dari segi performa, untuk kedua handphone ini saya lebih ke Oppo A74 Karena skor Antutu yang dihasilkannya, Oppo A74 lebih unggul dibandingkan dengan Samsung A32 Dari segi kenyamanan ketika digenggam, Oppo A74 serasa lebih tipis dibanding Samsung A32 Dan itulah perbandingan atau compare Samsung A32 dengan Oppo A74 Menurut versi saya pribadi Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Sekian dulu dari video kali ini Terus support channel saya dan jangan lupa like dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh